Dua mobil pemadam kebakaran terlibat kecelakaan ketika hendak memadamkan kebakaran sebuah rumah di Komplek Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi, di Jalan Lajen Suprapto, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Api dengan cepat membakar rumah dinas staf Wakil Gubernur Jambi di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Petugas kebakaran berjuang keras melokalisir api agar tidak merembet kebangunan utama, tempat Wakil Gubernur Jambi bertempat tinggal. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konflating listrik. Namun naas, dalam upaya pemadaman, tiga orang petugas pemadam kebakaran mengalami kecelakaan hingga mobil mereka terbalik akibat bersenggolang dengan mobil pemadam lainnya. Ketiga korban dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Dari Kota Jambi, Tim Ainews melaporkan.